dan tidak akan juga masuk syurga manan apa manan? manan itu menyebut-nyebut ngungkit-ngungkit dari mana kalimat itu dapat? dari firman Allah ya ayyuhalladzina amanu latubetilu sodakotikum bilmanni waladha itu mani manan apa itu manan? mengungkit-ngungkit pemberian mengungkit-ngungkit sedekah mengungkit-ngungkit zakat infak wakaf ini sangat berbahaya termasuk kata ulama sakingkan hati-hatinya dalam manan ini ibu-ibu jangan sampai berucap manan ke anak sendiri elu gua udah sekolahin ini hati-hati nih elu gua udah sekolahin itu mana nih? gua lahirin gua gedein gua kawinin gua kawinin rumah lu gua bangunin begitu gede lu nyakitin hati gua itu manan namanya manan bu sampaikan ke bapaknya ntar sore pak tadi ustadz Lutfi nyampein ke saya di pengajian katanya kita orang tua gak boleh punya sifat manan apa tuh? mungkin-mungkin pemberian manan firman Allah ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman la tubetilu sodakotikum bilmanni wal'adha janganlah kau batalkan pahala sedekahmu dengan dua bilmanni menyebut-nyebut wal'adha menyakiti hati si penerima kira-kira kalau anak dibilang kayak tadi sakit gak hatinya? sakit pak ustadz tapi hati saya pun sakit pak ustadz ini hati sakit ketemu hati sakit datanglah anak yatim bersama ibunya ke rumah kita assalamualaikum bu haji memang rutin ini orang ke rumah kita tiap bulan tapi kali ini dia datang belum sebulan baru seminggu yang lalu kita kasih udah datang lagi langsung kita marah lu lagi, lu lagi kan baru kemarin hari minggu dikasih sekarang udah hari juklat baru lima hari lu minta lagi itu namanya adha kira-kira si janda dan anak yatimnya nih sakit gak dikit sakit lah cuma saking kan tidak ada pilihan biarlah harga diri jatuh ke atas tanah yang penting saya dan anak saya bisa makan nih gue kasih buat lu saking aja gue baik sedekah sama lu nih nah udah lamanan adha sudah lah disebut dicelak pula si penerima nih makanya ibu-ibu mulai saat ini yuk pak ustad kasih tips dong bagaimana biar enggak enggak manan bagaimana biar enggak ngungkit-ngungkit kasih tips yang pertama saya kasih tips dua dua kata untuk menghindari manan yang pertama diam yang kedua tahan itu aja kalau kita nasib bantuan ke orang si penerima bantuan memberikan respon yang kurang baik diam jangan ngomong kalau ngomong seketika pahala sedekah hilang kita masih bantuan setahun yang lalu ke orang ini setahun kemudian orang ini nyakitin kita setahun kebelakang masih tercatat amal ibadah kita itu bantu dia waktu dia punya utang 20 juta punya utang 20 juta kita bantuin setahun yang lalu belum lunas itu utang dibayar setahun kemudian hati kita disakitin nyebut dah kita lu nyakitin gua sekarang dulu ah ini setahun yang lalu lu lupa disini lu nangis di bangku gua minjem duit 20 juta kalau orang yang kita bantu memberikan balasan yang kurang baik tidak seperti yang kita harapkan pertama diam kitanya diam kedua tahan kenapa diam kenapa tahan jangan manan karena kita sedang mengharapkan balasan yang lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan terpancing yang kedua kenapa karena Allah sedang mengirim dia ke hadapan kita untuk menguji keikhlasan kita itu dua saja ya Allah dalam hati ini tapi gak diucap sakit hati saya sedulu saya bantu dia sekarang dia menikam saya tapi aku diam ya Allah karena aku mengharapkan balasan darimu dan aku yakin engkau mengirim dia untuk menguji keikhlasan